Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Secara transformatif akan mampu menciptakan lapangan kerja. Kita ingin menciptakan 1,1 juta lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dan kita ingin di 2024 4,4 juta lapangan kerja baru. Apresiasi kreasi Indonesia merupakan program pengembangan ekonomi kreatif dengan meningkatkan kapasitas dan pameran para pelaku usaha kreatif yang diselenggarakan di 16 kabupaten kota di Indonesia. Di Banjarmasin, 20 MKM kreatif yang dihadirkan merupakan finalis AKI 2022 dari sejumlah daerah di Kalimantan. Peserta pun mengaku program ini membantu dalam mengembangkan bisnis. Dalam agendanya kali ini, Sandiaga juga menginspirasi pelaku UMKM lokal dengan menghadirkan Grecia Pauli, mantan atlet bulu tangkis yang kini menekuni industri kreatif.